Intro Selamat pagi, salam sejahtera isu hangat pagi ini Sediakah UMNO duduk semeja dengan DAP? Tanya Lok Berita sepenuhnya, DAP kini bersedia duduk semeja dan berbincang dengan UMNO Selagi parti itu mengecualikan pemimpin korup mereka, kata salah seorang pemimpin kanannya Menurut setiausaha organisasi DAP, Anthony Lok Persoalan kini ialah sama ada UMNO bersedia melakukan hal sama dengan mereka atau sebaliknya Kata Lok, semakin ramai orang berpendapat satu daripada cara untuk menyelesaikan Krisis politik yang sedang dialami negara ialah dengan membawa DAP dan UMNO untuk berbincang Tetapi ini perlukan keberanian politik dan kesungguhan daripada kedua-dua pihak Adakah UMNO bersedia untuk bercakap mengenainya? Bagi DAP, sudah tentu kami bersedia untuk berbincang, kata Lok dalam wawancara bersama Esro Awani malam tadi Untuk rekod, ketika ini PKR sedang berhubung dengan rundingan Tidak rasmi dengan UMNO seperti yang diumumkan pengurusi Pakatan Harapan PH, Anwar Ibrahim Kelmarin Dipercayai rundingan itu membabitkan pemimpin UMNO yang digelar klaster mahkamah Kerana sedang berdepan dengan perbicaraan tuduhan rasuah di mahkamah Antaranya Presiden UMNO sendiri yaitu Ahmad Zahid Hamidi Bagaimanapun ketika ini kemungkinan kerjasama daripada rundingan Presiden PKR dan Ahmad Zahid itu tertakluk Kepada persetujuan parti lain dalam PH Menurut Lok, DAP menetapkan syarat yang jelas berhubung kerjasama mereka dengan UMNO Kami tidak akan bekerjasama dengan sebarang pemimpin yang korup Yang disabitkan atau didapati bersalah oleh mahkamah untuk membentuk kerajaan katanya Syarat lain kata ahli parlimen seremban itu lagi termasuk persoalan kemungkinan PH Membentuk kerajaan dengan pemimpin tertentu UMNO tanpa melalui pilihan raya Pada masa sama perlu diingat pemimpin UMNO juga berkali-kali menegaskan Mereka tidak mahu bekerjasama dengan DAP Namun Lok berpendapat keadaan mungkin akan berubah selepas PRU akan datang Jika tiada mana-mana parti yang benar-benar memenangi PRU akan datang Anda perlu memikirkan bagaimana membentuk rakan kongsi baru Gabungan baru dan ia hanya boleh terjadi selepas PRU katanya Sementara itu kerjasama UMNO dan DAP sebenarnya bukanlah terlalu asing Pada Dizember tahun lalu kedua-dua parti saling bersatu dalam Dun Perak Untuk menyingkirkan timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu daripada kerusi Menteri Besar Di Johor pula kerajaan negeri yang diterajui UMNO melayan pembangkang termasuk 14 adun DAP Sebagai rakan strategik Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi Bye-bye